Satu saat ada kelompok Yahudi yang datang menemui Nabi dan mengatakan Assamu'alaikum Langsung serta-merta istrinya Sayyidatina Aisyah radhiallahu anha Itu menjawabnya dengan Wa'alaikumussamu'ala'na Jadi dia marah betul karena menyapa Nabi dengan Semoga Tuhan menjatuhkan kematian atau keterpurukan kepada kamu Jadi Aisyah menjawab bahwa bukan saja kematian bayi kamu tapi juga laknat Langsung ditegur oleh Rasulullah Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ada sebuah hadis yang artinya demikian Pak Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani Apabila kalian bertemu dengan salah seorang mereka di jalan Desaklah mereka kebahagiaan yang paling sempit Apakah ada pertentangan antara hadis ini Dengan mu'amalah atau sosialisasi Rasulullah SAW Yang baik terhadap kaum Yahudi dan Nasrani Karena seperti kita tahu bahwa Nabi Muhammad juga pernah menengok orang yang sakit diantara mereka Menerima hadiah-hadiah dari mereka Dan juga memberikan gamis boyau untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul Dan Al-Quran dan sejarah merekam hubungan baik dengan Ahlul Kitab Lantas bagaimana dengan non-Muslim selain Ahlul Kitab Pak Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad juga tidak hanya berinteraksi sosial Hanya kepada pedagang-pedagang ataupun masyarakat Ahlul Kitab Tetapi juga pedagang dari Cina misalnya ataupun dari negeri lainnya Bagaimana ini Pak? Ya yang pertama hadis itu menunjukkan secara lahiria Seakan-akan Nabi melarang umat Islam untuk menyapa dengan baik kelompok Yahudi Itu tidak ditujukan kepada kelompok Nasrani Itu kelompok Yahudi Nah kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam Atau ajaran Al-Quran Maka hadis itu harus ditolak Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan Kalau ada riwayat mengenai saya Mengenai hadis saya yang bertentangan dengan Al-Quran Maka tinggalkan hadis itu dan tetap berpegang kepada Al-Quran Namun hadis ini dianggap oleh para ilmuwan bahwa ini hadis yang benar Nah sehingga untuk kita merekonsiliasi Menghubungkan antara semangat Al-Quran yang begitu banyak menganjurkan Agar kita berlaku adil, berlaku baik Dan tidak mencederai perasaan orang-orang non-muslim Pasti ada sebab di apa namanya Keluarnya hadis ini Dari itu orang kalau mau berbicara tentang Al-Quran Selalu dimulai dengan mengetahui sebab turunnya ayat yang tertentu Hadis juga begitu Kalau ada hadis harus kita tahu konteksnya apa Kalau kita melihat Al-Quran Al-Quran mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyapa Apabila ada yang menyapa kepada kamu Maka kembalikan salam atau greetings itu Ucapan itu dengan baik Atau paling tidak sama Dan kita tahu Al-Quran mengajarkan kita Bahwa ada di salah satu ayat Allah tidak sama sekali melarang kalian umat Islam Untuk berlaku adil dan menyapa Berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi agamamu Dan tidak mengusir kamu dari negerimu Kita kembali ke hadis ini Apa konteks hadis ini? Kita ketahui bahwa hubungan Rasulullah SAW Dengan kelompok Yahudi di Madinah Itu mengalami apa namanya Semacam gangguan-gangguan dalam hubungan Kelompok Yahudi yang dikenal di tribe Bani Quraidah Itu menyalahi ketentuan Perjanjian antara umat Islam Antara Nabi Muhammad dengan mereka Nabi Muhammad ya orang-orang Yahudi Karena di Madinah waktu itu tidak ada kelompok Kristen yang berarti Artinya sangat kecil kalaupun ada Kelompok Yahudi ini pada saat kelompok musyrikin Penyembah berhala dari Mekah datang menyerang Madinah Justru perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kelompok Yahudi Dengan Nabi bahwa siapapun yang menyerang Madinah Sebagai kota kita yang penghuni di situ Kita harus mempertahankan Ternyata mereka berkonspirasi dengan Kelompok orang-orang penyembah berhala dari Musyrikin dari Mekah Dan memberikan informasi-informasi Untuk bisa mengalahkan kelompok muslim di Madinah Sehingga ada alasan untuk kita tidak berbuat baik Karena dia telah memerangi kita Dari itu kita kenal di dalam sejarah Bahwa orang-orang Yahudi itu pada saat hubungan yang terganggu diantara mereka Antara mereka dengan orang-orang Islam Antara sahabat Nabi Mereka tidak mengatakan Assalamualaikum Mereka mengatakan Assamualaikum Assam itu artinya kematian bagi kamu Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim Bahwa satu saat ada kelompok Yahudi yang datang menemui Nabi Dan mengatakan Assamualaikum Langsung serta-merta istrinya Sayyidatina Aisyah Radhiallahu anha Itu menjawabnya dengan Wa'alaikumussam walla'na Jadi dia marah betul Karena menyapa Nabi dengan Semoga Tuhan menjatuhkan kematian Atau keterpurukan kepada kamu Jadi Aisyah menjawab bahwa Bukan saja kematian bagi kamu Tapi juga laknat Langsung ditegur oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengajarkan kita Ucapan yang lemah lembut Dan karena Allah sebenarnya Sangat lembut Tuhan yang maha penyayang Dan sangat lembut Dan menegur Nah jadi hadis ini Konteksnya adalah pada saat Orang-orang Yahudi Yang sengaja mau mengganggu Nabi Dengan cara Bukan mengatakan Assalamualaikum Tapi Assamualaikum Sehingga Nabi mengatakan Kalau ada orang-orang Yahudi Yang liwat di satu jalan Maka usahakan supaya Dia dipinggirkan ke pojok Sehingga tidak Tidak bertatap muka dengan kalian Sehingga jangan sampai terjadi Hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Jadi hadis ini Bertentangan dengan semangat Al-Quran Yang mengajarkan kita berbuat baik Mengajarkan kita Wakululinnasi husnan Katakanlah hal yang baik-baik Kepada manusia semuanya Bukan saja Yahudi, Nasrani dan sebagainya Manusia siapapun Dan siapapun yang mengajak kebaikan Kita harus menjawabnya Meresponsnya dengan kebaikan Dan bahkan lebih dari itu Jadi saya kira ini hadis Hadis ini memang sangat kontekstual Konteks pada saat hubungan Antara umat Islam di Madinah Dengan orang-orang Yahudi Yang sengaja ingin menjerumuskan Umat Islam di sana Dengan cara-cara yang kadang-kadang keji Dan konspiratif Yang mengganggu hubungan tersebut Jadi intinya Kita nih anak-anak muda Tidak boleh Pak ya Memahami teks agama itu Secara tekstual gitu Pak ya Tapi kita juga harus mengetahui Latar belakang historisnya dari Kenapa ada teks itu ya Pak ya Iya betul dari itu Kalau Al-Quran diberi judul Asbabun Nuzul Sebab-sebab turunnya Kalau hadis Asbabun Wurud Dia Apa namanya Lahirnya hadis itu Karena Apa konteksnya Jangan kita Sepotong-sepotong Nah kadang-kadang Banyak di antara kita Karena Merasa Tidak senang Dari satu kelompok Dia lalu Dia lalu mencari Hadis Atau Quran Yang digunakan Pada masa Perang Atau pada masa Konflik Nah itu tidak boleh Kita harus menghindari hal itu Nah masalahnya kan sekarang Banyak ustad-ustad populer Misalnya Pak ya Yang menggunakan Trik-trik tersebut Dan banyak juga Yang termakan Provokasi tersebut Pak Bagaimana langkah-langkah kita nih Pak Untuk menyaring Pendapat ulama Mana yang bisa kita Amir rujukan Atau ulama Mana yang tidak Ya sebenarnya Kalau kita Saya anjurkan Supaya Kalau membaca Quran Jangan hanya membaca Quran Saja Tetapi usahakan Membaca Tafsir Al-Quran Di dalam Tafsir itu Akan dijelaskan Bagaimana ayat ini turun Kenapa ayat ini turun Apa arti Daripada ayat ini Jadi Banyak sekali Ayat-ayat Al-Quran Yang Menimbulkan Ragam Interpretasi Sayyidina Ali Mengatakan bahwa Al-Quran ini Memiliki Wajah yang berbeda Artinya apa Ulama yang terpengaruh Oleh keadaan Konteks kehidupannya Bisa menjadi Ulama yang keras Yang tidak senang Dengan keadaannya Sehingga dia Mencari Cantolan Dari hadis Atau Dari Al-Quran Kita di Indonesia ini Alhamdulillah Tidak pernah ada Masalah Dengan Hubungan kita Dengan Kelompok agama lain Sehingga Kita harus Mencari Ayat yang Betul-betul Menciptakan Hubungan yang Harmonis Tadi Cari Titik Temu Lalu Kita Juga Ada ayat Yang Mengatakan Bahwa Ahlul kitab Itu tidak Semuanya sama Ada yang Sama juga Orang Islam Juga tidak Semuanya sama Ada kelompok Yang baik Ada kelompok Yang tidak baik ISIS itu Umat Islam Yang tidak baik Membunuh Orang Dengan Menggunakan Agama Nah Di dalam Al-Quran Juga Ahlul kitab Ada Laisu sawa Min ahlil kitabi Umatun kaimah Ada Kelompok Yang konsisten Yatluna Ayat 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 Allah Anak Al-Lail Yang Senantiasa Membaca Merenungkan Ayat-ayat Al-Quran Dan mereka Bersujud Di dalam Ayat ini Akhir Dari Ayat ini Disebutkan Wa ula'ika Mina salihin Mereka itu Yang ahlul kitab Yang beda Ini adalah Orang-orang Yang salih Jadi kalau Kita tidak bisa Mengeneralisir Bahwa Semua Kelompok Yahudi itu Salah Semua Keliru Tetapi ada Di antara mereka Yang menurut Al-Quran Ini bukan menurut Ahli tafsir Tapi menurut Al-Quran Mereka dari Salihin Salihin itu Kelompok yang Baik Yang Masuk Surga Jadi Kita hanya Bisa Mencari Indikasi Indikasi Dari Al-Quran Kira-kira Ahlul kitab Ini tempatnya Dimana Al-Quran Sudah mengatakan Mereka Tidak semuanya Sama Ada yang baik Ada yang tidak Ada yang Kalau kita ke Amerika Coba pergi ke Lancaster Lancaster itu Daerah dekat Philadelphia Ada kelompok Kristen Yang puritan Dia Jangankan Mau Hidup Sekuler Tetapi Hidup secara Orang Modern aja Tidak mau Dia tetap Naik kuda Dia tetap Apa namanya Membaca Ayat-ayat Suci Injil Dengan baik Dan Berhubungan Dengan orang Dengan baik Jadi Tidak bisa Dipersamakan Jadi Intinya Sebagai Kau muda Kita tidak cukup Menjadi Pasif dalam belajar Ya Pak Kita juga harus aktif Tidak hanya membaca Al-Quran Tetapi juga bersama Tafsir dan ilmu lainnya Pak Ya Betul Jadi dari itu Kita harus Pandai-pandai Memilah Dan memilih Tafsir Al-Quran Dan Tafsir Hadis-hadis Yang Penuh dengan Petunjuk Untuk Kemanusiaan Jadi Al-Quran mengatakan Bahwa Kitab Quran ini Bukan saja Hudan lil mutaqin Tetapi Juga Bayinat Penjelasan-penjelasan Dan Hudan lin nas Petunjuk Bagi seluruh manusia Jadi bukan saja Orang islam Tapi orang Non muslim pun Bisa mendapatkan Petunjuk Sama halnya Dengan injil Dan taurat Juga Apa namanya Petunjuk Bagi manusia Dan Kembali lagi Bahwa kitab Yang dari Tuhan ini Banyak sekali Ada Suhufi Ibrahim Mawa Musa Ada Lembaran-lembaran Kitab Dari Nabi Ibrahim Dan Nabi Musa Selain Taurah Ada Zabur Dan Banyak yang Tidak disampaikan Di dalam Al-Quran Betul Hukum Hukum Menikah Dengan Ahlul Kitab Apakah Kita boleh Menikah Dengan Mereka Bagaimana Dengan Penjelasan Mengenai Pernikahan Muslim Dengan Non muslim Yang mutlak Dilarang Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 221 Yang artinya Dan Janganlah Kamu Menikahi Wanita Wanita Mushrik Sebelum Mereka Beriman Sesungguhnya Wanita Budak Yang Mumin Lebih Baik Dari Wanita Mushrik Walaupun Dia menarik Hati